Intro Kamu tau mengapa saya percaya 100% bahwa semua rezeki yang kita dapat itu adalah dari dan untuk keluarga karyawan kita Karena memang seleksi ketat sudah saya lakukan jauh-jauh hari Tim kita adalah tim pilihan Kamu tau itu ya Mardiwu Ini adalah dialog saya dengan Sang Mbak B, Bapak Angkat Saya Berlanjut Gak ada orang yang perilakunya buruk di perusahaan kita Demikian dia menjelaskan cukup panjang Sekarang saya tanya ke kamu Begini ya, ada 4 hal dalam organisasi itu Dan apa yang kamu harus lakukan terhadap SDM tersebut Pertanyaan pertama Kalau ada orang etitudenya baik dan produktivitasnya baik, kamu apakan? Saya jawab, mungkin saya promosikan, mungkin saya akan naikkan jabatan Saya lanjut ya Yang kedua nih Kalau etitudenya baik tapi produktivitasnya buruk atau rendah, kamu apakan dia? Saya motivasi, saya coach Atau mutasi? Demikian saya mencoba menjawab sebisanya Kemudian dia lanjut lagi Sekarang bagaimana kalau etitudenya buruk tapi produktivitasnya bagus? Kamu apakan orang itu? Saya jawab, mungkin saya training, saya kasih team building Oke, kita lanjut lagi Sekarang kalau ada SDM kamu yang etitudenya buruk dan produktivitasnya negatif Akan kamu apakan dia? SP3 mungkin Atau bahkan saya pecat Oke, begini kalau di organisasi yang saya pimpin lebih dari 25 tahun Kalau etitudenya bagus, produksinya bagus, saya bahkan bisa spin off Kasih dia peluang naik sampai direksi atau mitra, bermitra Saratnya adalah dia terus-terusan melakukan hasil yang excellent Berikutnya adalah Kalau etitudenya bagus tapi produknya lagi negatif atau minus Saya akan mutasi dia, training dia, team building, bahkan terus dikasih personal coach Sekarang, kalau etitudenya buruk tapi sangat produktif atau produksinya dia positif Maka orang itu besok saya pecat Berapapun ongkosnya, saya kasih pesangon, fire him Dan terakhir, kalau etitudenya buruk dan produktivitasnya buruk Saya pecat dua orang Satu dia saya pecat, kedua HRD-nya saya pecat Karena pasti HRD-nya main dan tidak becus Jadi ingat, hire on expertise, fire on etitude Tidak ada ampun, hanya kita pilih etitude yang terbaik Jadi di organisasi kita, Mardigu, semua orang etitudenya baik Titik yang nggak baik semua udah keluar Jadi kalau belum ada rezeki, kita harus bertahan Karena pasti ada cara untuk kita keluar dari masalah tersebut Karena semuanya orang baik Tuhan itu baik dan sangat baik Dan tahu kapan rezeki itu diturunkan selama semuanya benar Yaitu etitudenya benar Kalimatnya membuat saya terdiam Hanya melanjutkan makan siang sambil berpikir Dan saya teringat, 6 bulan setelah peristiwa kami berdiskusi ini Perusahaan menandatangani sebuah kontrak senilai 12 digit dari PLN Dan sampai sekarang proyek itu berjalan dengan baik Bagi saya, itu adalah rumus berbisnis dengan orang baik Pasti hasilnya baik Dan orang baik hanya nyaman dengan orang baik Atau dalam bahasa Inggrisnya A bird at the same feather flocking together Burung dengan bulu yang sama nongkrong di tempat yang sama Alhamdulillah